Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Poin empat Ikhro' Al-Misala Al-Ahsyia Summa kawin asli latan Wa ajwi batan mislahu Ikhro' Bacalah Al-Misala Al-Ahsyia Misal berikut, contoh berikut Summa kawin, kemudian bentuklah Asli latan, buatlah Soal-soal Wa ajwi batan dan Jawaban Mislahu sepertinya Seperti contoh Asli latan, jama dari soal Jamannya asli latan Jawab Jawabnya Jamannya ajwi batan Soal itu soal Sudah jadi bahasa Indonesia Soal-soal Soal 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 Pertanyaan maksudnya Nah ini Jamannya asilah Jamannya adalah Asilah Ada ya Saya Jawab Jawab pun sudah jadi bahasa Indonesia juga Jawab pun itu jawaban Jamannya adalah ajwi batan Jawab pun jamannya Ajwi batan Iqru al-misala al-atiyah summa kawin as ilatan wa ajwi batan Mislahu Baik Contohnya misalnya Ada gambar kitab Nah kita bikin pertanyaan dengan gambar ini Liman hadal kitab Liman Hadal kitab Li ini atau apa? Untuk menunjukkan Kemudian Milik Milik siapa? Untuk pemilikan Liman milik siapa? Hadal kitab Buku ini Liman hadal kitab Maka kita jawab Sesuai dengan Kata yang ada di dalam kurung Muhammad Kata yang ada di dalam kurung adalah Muhammad Maka kita jawab Hadal kitabu Limuhamadin Hadal kitabu Limuhamadin Mahum insyaallah Al-Faim Tom Taib Sekarang nomor pertama Soalan awal Pertama Ada gambar apa itu? Kualamun Taib Maka Bagaimana cara bikin soalnya Sesuai dengan contoh Liman Hadal Kualamu Liman Hadal Kualamu Taib Ada jawabannya Abbas Maka Jawabannya bagaimana? Hadal Kualamu Diabbasin Gampang ya? Taib Ada sepuluh soal Taib Yang kedua Gampang apa? Miftah Maka bagaimana soalnya? Liman Hadal Miftah Liman Hadal Miftah Ada Ali Yun Maka jawabannya? Hadal Hadal Kitabu Li Ali Yin Liman Hadal Miftah Punya siapa? Milik siapa? Kunci ini Hadal Miftah Kunci ini Li Ali Yin Taib Li ini untuk Kepemilikan Dia termasuk Objat Maka Isim Isim Setelahnya Harus Majur Li Abbasin Li Ali Yin Begitu ya? Taib Nomor tiga Gambar apa? Sayyarah Bikin soal Apa? Soalnya bagaimana? Liman Hadih Sayyaratu Karena Sayyarah Nah Jangan lupa ya Karena Sayyarah Sayyaratun Maka Isim Isya Allah Berubah Jadi Hadih Liman Hadih Sayyaratu Taib Setelah abang Siapa? Mas Muka Akhir Akhir Jawab Jawab Bagaimana? Hadih Sayyaratu Lil 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 Mudiri Gampang ya? Hadih Sayyaratu Lil Mudiri Taib Akhir Ski Tanya Siapa? Tanya Antom Siapa? Hah? Lukman Akhir Lukman Silahkan Siap Ditanya Gambarnya Apa ini? Bakoroh Taib Kalau Bakoroh Bagaimana Diman Adihil Bakorotu Alokman Jawab Lil Fallahi Alif lamnya Jangan dibuang Kalau ada Alif lam Jangan dibuang Lil Fallahi Diman Adihil Bakorotu Adihil Bakorotu Lil Palahi Milik siapa? Sapi ini Sapi ini Hadihil Bakorotu Lil Palahi Milik Petani itu Taib Gambar apa ini? Nomor 5 Hakibah Taib Akhir Tanya Tanya Pak Hajar Liman Hadihil Hakibah Halihil Hakibah Lil Mudar Risih Baik Lanjut Gambar apa ini? Pak Hajar Kursi Baik Tanya Yang depan Liman Hadal Kursi Liman Hadal Kursi Oke Hati Jawab Li Ammarin Nggak ada Alif lam disini Li Ammarin Liman Hadal Kursi Hadal Kursi Li Ammarin Taib Lanjut Ibu Lanjut Apa ini ayam? Dajaj Ini Dajaj Dajaj Taib Dajaj Liman Hadad Atau Hadih Hadih Dajaj Liman Hadih Dajaj Jawab Hadih Dajaj Dajaj Juh Li Li Apa disini? Libintil Palah Libintil Palah Milik siapa ayam ini? Ayam ini milik Anaknya Petani Anak perempuannya Pak Petani Bintu itu anak perempuan Anak laki-laki Ibnun Bintun Ibnun Libintil Palah Ingat Lam ini Lam Rupjat Maka bintunya jadi Binti Palahi Dibaca Palahi Karena apa? Hah? Ido Apa? Palahi Ini Ido Apa dia? Mudaf Ilahi Libinti Bintinya Mudaf Malahi Mudaf Munilahi Masih ingat ke Ido Mudaf Dan Mudaf Ilahi Masih ingat ya? Soal At-Tamin Soal yang Kelapan Gambar Apa? Nah Ibu Tanya lagi Sebagai Haliman Hatih Satu Liman Hatih Satu Jawab Saib Hatih Satu Libnil Nah Sama ini Kayak yang di atas Kalau di atas Bintu jadi Binti Libinti Kalau ini Libni Karena Semain sudah diajar kan ya Kalau ini Hamzah Wasol Maka dibaca Libni Libnil Mudiri Libnil Mudiri Libnil Mudiri Sama Ido Fajuk Milik siapa Jam ini? Jam ini Milik Anak Laki-lakinya Kepala sekolah Anak Laki-lakinya Kepala sekolah Soal 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 yang ke-9 Soal yang ke-9 Soal yang ke-9 Soal yang ke-9 Pak Suno Bikin soal Pak Suno Yang jawab anaknya Gambar apa ini? Aha Liman Adal Baitu Mudas Liman Adal Baitu Milik siapa rumah ini? Rumah ini milik Dokter Rumah ini milik Dokter Soal Akhir Bahwa Soal Al-Asid Soal yang Terakhir Soal yang ke- Asid Yang ke-10 Gak apa Mil Akhoh Bikin soal Siapa yang jawab tadi? Siapa namanya? Mas Mokar Irvan Irvan bikin soal Liman Liman Jawabannya Adihil Mil Akhoh Lid Kolibi Adihil Mil Akhoh Lid Kolibi Sendok siapa ini? Milik siapa? Sendok ini Sendok ini milik Kolib Milik Siswa Baik Kita baca sama-sama dulu ya Misal Kita baca dari misal Istami'u Wa'idu Liman Liman Hada Alkitab Hada Alkitab Limuhammad Liman Liman Hadhal Alkhalamu Hadhal Alkhalamu Li'abbasin Liman Hadhal Miftahu Hadhal Miftahu Li'aniyin Tadi muzakar Sekarang mu'anas Sayyarah itu mu'anas Maka isi misalahnya hadihi Liman hadihi sayyaratu Hadihi sayyaratu lil mudiri Baqarah pun sama Ada tamar batuahnya Liman hadihi baqarah tu Hadihi baqarah tu Lil fallahi Liman hadihi Al-haqibatu Hadihi al-haqibatu Lil mudirisi Liman hadha Al-kursiyu Ya kursi ya Hadha al-kursiyu li'ammari Liman hadihi dajjajatu Hadihi dajjajatu li'bintil fallahi Liman hadihi sa'atu Hadihi sa'atu li'bni il mudiri Liman hadha al-baytu Hadha al-baytu Lilt-tabibi Liman hadhi Ada yang bisa bikin soal dan pertanyaan semisal ini Silahkan Bikin pertanyaan Jawabannya Sama jawabannya Kursi katanya kita sudah banyak Yang sudah kita belajar Baik Satunya apa? Oke Liman 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 hadhal komisu Hadhal komisu Li'muhammadin Bisa kata li'bni Li'abbasin Nah komis Sudah Yang lain lagi Apalagi Liman Hadha so'karu Hadha so'karu Sukara masuka Bulat Lanjut Apalagi Satu 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 Liman Liman hadhi Darrojah Hadhi Darrojah Liman Liman Apalagi Terakhir Satu kata lagi Liman Apapuk Satu Liman Hadhi Mikwatuk Umtaz Hadhi Mikwatuk Lil Lil'um Lil'ummi Boleh Libin Til Mudaris Boleh Yang tadi Baik Yang penting Semua kata-kata digunakan Nah ini Percakapan Keseharian Bisa digunakan Nah bisa digunakan Di keseharian kita Difahmi ya Praktikan Bahasa itu harus praktekan Habis di praktekan Ketika ada contoh Tarkib seperti ini Soal dan jawabannya Hantum Jangan cukupkan dengan Sepuluh Sepuluh soal ini saja Coba tulis yang lain Sampai Sampai semua Kosa kata yang sudah kita belajar Habis semua Keluarkan semuanya Pasti bakal ingat Nah begitu Cara belajar Bahasa Arab Dian Praktikan Ketika ada Tarkib seperti ini Contohkan Praktikan Karena kosa katanya kan Sudah banyak Tinggal diterapkan Kayak tadi Mindil Sudah Baydok Sudah Hakibah Sudah Paham ya Tadi apa Mikwah Kan sudah Semuanya sudah Tinggalin Dipraktikan Komis Sudah Dan sebagainya Jadi Ini Sepuluh soal Karena kosa katanya Sudah banyak Dengan Tarkib seperti ini Kita sudah Bisa Mempraktekan Apa-apa Yang sudah kita belajar Itu diantara Tarkib Saib Poin nomor Lima Kita sudah Mengenal huruf jar Dan Bawasannya Huruf jar itu Isim setelahnya Harus Majlur Alamat jar itu Adalah Aslinya Dengan Kasroh Perhatikan Makanya Disini Al-Baytu Ini hukum Asalnya begitu Isim Rova Kalau tidak ada Penyebab Yang merubah Dia dari Kerovaannya Jangan dirubah Ketika ada Fi Maka berubah Jadi Fil Ba'iti Minal Ba'iti Ilal Ba'iti Semua itu Huruf jar Maka dia Menjarkan Isim Setelahnya Yaitu Al-Bayt Fi Al-Bayti Jadinya Asalnya Al-Baytu Karena ada fi Jadi Fil Ba'iti Minal Ba'iti Ilal Ba'iti Tapi terkadang Ada kata-kata Yang Jarnya itu Tidak Kelihatan Majlurnya Tidak Kelihatan Contohnya Ini Al-Mustashfa Karena Kuruf akhir Alif Maksurah Alif Maksurah Alif Bengkok Alif Bingkang Orang Sunda Bilang Orang yang Orang Anak kampung Itu kalau Tidak bisa ngaji Itu Aib Orang kampung Itu biasa Kalau yang Tidak bisa Ngaji Dibilang Kamu Tidak Tidak tahu Alif Bengkok Bengkok Alif Bengkok Itu ini Artinya Tidak bisa Ngaji Gitu Ya Alif Bengkok Huruf Ilal Mustashfa Huruf Halokat Akhirnya Apa Jadi Tidak Kelihatan Tidak Kelihatan Ketika Ada Fi Itu Tidak Kelihatan Makanya Dikatakan Apa Jarnya Alamannya Mokod Mokod Dikirakan Bahasanya Ini dia Majlur Nah Gitu ya Tidak Kelihatan Karena Harokat Akhirnya Dia Sukun Sukun Di Huruf Ilat Kata Pak Kata Bapak Fil Mustashfa Minal Mustashfa Ilal Mustashfa Semuanya Sama Karena Karena Tidak Kelihatan Majlurnya Tidak Seperti Al-Bait Kelihatan Huruf Harokat Akhirnya Berharokat Dommah Al-Bait Kalau disini Tidak Kelihatan Amerika Pun demikian Makanya Ketika Ada huruf Jar Sama Saja Fi Amerika Min Amerika Ila Amerika Sampai Begitu Juga Al-Mania Al-Mania Jadi Tidak Kelihatan Fi Al-Mani Tidak Kelihatan Tidak Karena Karena Dia Sukun Sukun Di Huruf Ilat Yang Terakhir Amerika Al-Mania Sama Fi Al-Mania Min Al-Mania Ila Al-Mania Seperti itu Ya Biantum Sudah tahu Bahasanya Huruf Jar Menjatkan Isim Setelahnya Kalau Zohir Seperti ini Al-Bait Tidak Ikra Waktum Ikra Waktum Latihan Selanjutnya Kita baca Ini Ini Mengulang Saja Ini Pengulangan Yang Sudah Kita Pelajari Hadha Atau Ada yang Baca Tidak Ada yang Baca Silahkan Pak 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 Sama gak kelihatan tuh Karena hadokat akhirnya apa di Dimana Bukan rohnya tapi di alifnya yang sukun dia Gak kelihatan Ini sudah kita bahas Bahasanya target seperti ini Dia apa Dia ada penambahan Isim isyarah Kalimat intinya mana At-tobibu min in kaltara At-tobibu min in kaltara At-tobib itu Dari Inggris Ditambah hadah Untuk memperjelas Hadah-tobibu Gak berubah rohkat Ketika kita mau menghapus Salah satu diantara isim isyarah Atau at-tobib disini Tidak akan merubah arti Misalkan kalau at-tobibnya Kita hilangkan Hadah min in kaltara Dipahami tidak Dipahami Sekarang isi misalnya yang dibuang Misalkan At-tobibu min in kaltara Tidak merubah arti ya Makanya Nanti kita akan belajar bahasanya Iqrobnya nanti Hadah ini Mubtada Muntobinya adalah dia Badal dari Hadah ini Kita akan kenal Apa itu Badal Baik Karena kalau kita sebut salah satu saja Dia maknanya adalah Yang dimaksud Tobi Hadah min in kaltara Kalau tobibnya dibuang Kalau kita membuang hadahnya At-tobibu min in kaltara Itu juga Ketika kita pakai hadah Yang dimaksud Tobi Ketika tobib yang di Dalam kalimat Maka yang dimaksud Tobi Maka yang disebut Badal Dipahami ya Tapi yang jelas Antum sudah memahami Kalimat Inti dari kalimat ini Adalah mana At-tobibu min in kaltara Atau bisa juga Hadah Min in kaltara Sama dua-duanya Dipahami ya Dan ini sesuai dengan Rumus keberapa Masih ingat Masih tidak akan keluar Dari rumus yang Sudah saya Ini rumus ke Kedua Hadah min in kaltara Isim isyarah ditambah Jar majur At-tobibu min in kaltara Sama Al-ma'limah ditambah Jar dan majur Dipahami insya Allah ya Baik Yang nomor dua Yang belum saya ajarkan Sebagaimana yang sudah Kita lewati Pernah kita baca Apa namanya Kalimat dengan Olah yang sama Cuman belum saya kenalkan Karena Kalimatnya dimulai Dengan apa ini Dengan fi'il Tapi saya sudah kenalkan Bahasanya setelah fi'il itu Pasti ada Fa'il Setelah fi'il Ada fa'il Dan fa'il itu dia harus Ro'fa Alamat ro'fa itu aslinya Dengan domah Maka kita baca disini Perhatikan Zahaba Hamidun Zahaba Fi'il Hamidun dia fa'il Setelah fi'il Pasti ada fa'il Dan fa'il itu harus ro'fa Ro'fa itu harus Bukan harus Alamat aslinya Dengan domah Zahaba Hamidun Ila faronsa Hamid Pergi ke Perancis Ba'il Perhatikan nomor 4 dulu nih sekarang Nomor 4 dulu Karena polanya sama Polanya Sama Kalimatnya Diawali dengan fi'il Maka perhatian bagaimana Cara bacanya Zahaba Perhatikan Abdu Tuh Di arah apa dia Abdu Loh Hi Zahaba Abdullahi Begitu ya Abdullahi Ini dia Apa Bentuknya Hidafah Zahaba Abdullahi Min Almania Ila Inkaltara Almania apa Jerman Inkaltara Inggris Zahaba Abdullah Abdullahi Min Almania Ila Inkaltara Maka Min ini Dia Awalnya Abdullah Pergi dari Istiqnam Dari Jerman Menuju ke Inggris Min Almania Yaila Ila Inkaltara Baik Nomor Tiga Sekarang Mahmud Bagaimana Bacanya Mahmud Maridun Mahmud Maridun Pola Pertama ini Mahmud Maridun Mahmud Dia sakit Mahmud Mustashfah Nah Fi Disini Ini Untuk Menjelaskan Fi Itu kan Harus Majlur Setelahnya Mustashfah Di antara Kata yang tadi Yang saya sebutkan Majlurnya Enggak Terlihat Alamat Jarnya Enggak Kelihatan Maka Maka Dia Muqaddarah Dikirakan Bahasanya Dia itu Majlur Karena Ada Fi Muqaddarah Itu Diperkirakan Diperkirakan Huwa Fil Mustashfah Itu Kalimat Intinya Huwa Fil Mustashfah Dia berada Di Mustashfah Al-an Sekarang Al-an Al-an Sekarang Al-an itu Artinya Sekarang Al-an itu Sekarang Nomor berapa Al-an Asfal Atau Al-jumlah Al-khamisah Sekarang Jumlah yang ke Lima Siapa yang baca Yang terakhir Yang baca Yang belakang Siapa Siapa Mas Muka Boleh dibaca Nomor Kelima Taib Hadal Kitabu Li Isa Sama Isa pun Tidak kelihatan Majlurnya Hadal Kitabu Li Isa Kitab Ini Milik Isa Taib Wazalikal Kitabu Limusa Majlurnya Tidak kelihatan Kitab Ini Buku Ini Milik Isa Karena Itu Rubjar Rubjar Harus Majlur Tetapi Disini Karena Isa Ini Akhir Katanya Apa Alif Alif Bengkeng Kelihatan Dia Majlurnya Jadi Li Isa Wazalikal Kitabu Limusa Dan Kitab Itu Milik Musa Difahmiya InsyaAllah Taib Nomor Terakhir Siapa yang Baca Taib Silahkan Taib Hadal Mohandisu Min Nah Kadang-kadang Dari Film Jangan Minal Tapi Min Amerika Hadal Mohandisu Min Amerika Apa Mohandis Insinyur Insinyur Ini Berasal Dari Amerika Hadal Mohandisu Min Amlik Taib Difahmi InsyaAllah Ada yang Tanyakan Kalau Tidak ada Kita Baca Sama-sama Istami'u Wa'idu Hadat Tabibu Min Inkaltara Zahab Hamidun Ila Faransa Mahmudun Mahmudun Maridun Huwa Al-An Fil Mustashfa Zahab Abdullahi Min Al-Mania Ila Inkaltara Zahab Zahab Abdullahi Min Al-Mania Ila Inkaltara Hadal Kitab Li Isa Wazalikal Kitab Limusa Hadal Muhandisu Min Amrika Saib Di pelajaran Ke Delapan Ini Ada juga Hal yang Baru Yaitu Apa Kemarin Saya sebutkan Adalah Zoraf Zoraf Itu ada Dua Ada makan Ada Zaman Disini Sebutkan Zoraf Apa Makan Makan Itu Tempat Saib Kalau ada Zoraf Pasti Simstahnya Mazdur Karena Zoraf Zoraf Itu Dia akan Jadi Mudof Tentang Saya ulangi Kalau ada Zoraf Zoraf Itu Kata Keterangan Zoraf Itu Kata Keterangan Baik Keterangan Tempat Atau Waktu Disini Disebutkan Keterangan Tempat Contohnya Amama Amama Itu Pasti Simstahnya Harus Majlur Disebabkan Idhoaf Karena Idhoaf Maka Perhatikan Asaburatu Amama Talibi Gitu ya Asaburatu Amama Talibi Harus Begitu Karena Idhoaf Karena Idhoaf Amama Itu Mudofnya Al-Tolibi Mudofun Ilai Halus Idhoaf Saib Wahia Khalfal Mudar Risi Begitu Wahia Khalfal Mudar Risi Hia ini Untuk Apa Hia ini Untuk Menggantikan Hia itu Kan kata Ganti Hia kata Ganti Untuk Menggantikan Apa Saburah Asaburatu Amama Talibi Ini dia Saburah Hia Saburah Apa Saburah Bapan tulis Asaburatu Berada Di depan Murid Wahia Khalfal Mudar Risi Dan dia Berada Di belakang Buruk Sekarang Samping Samping Tapi disini Khalfal Itu apa Maksudnya Apa Di belakang Kalau Amama Di depan Kalau Khalfal Di belakang Saib Nomor 2 Siapa yang Bisa baca Aina Sayyaratul Dar Risi Hia Amamal Madrasati Sama ini Amamal Madrasati Dia jadi Mudof Ilaih Madrasah Harus Manjur Saib Dimana Sayyaratul Mudaris Siapa Sayyaratul Mudaris Mobil Miliknya Guru Dimana Mobil miliknya Guru Tersebut Hia Amamal Madrasati Dia Berada Di depan Madrasah Di depan Sekolah Aina Baitul Imami Dimana Rumahnya Imam Baitul Imami Khalfal Masjidi Rumahnya Imam Berada Di belakang Masjid Saib Aina Jalasa Hamidun Dimana Hamidun Jalasa Duduk Jalasa Khalfal Mahmudin Perhatikan Semuanya Jadi Majur Setelah Zorob Zorob Ini Jadi Majur Karena Itu Apa Terakhir Zahab Ammarun Duduk Di depan Mihram Di depan Mihram Zahab Sampai disini ada yang ditanyakan Tidak keras Sudah Zahab Albani Albania Albania Ada Albania Negara Albania Cuman saya ada orang Albania Orang Eropa Putih Besar Namanya Sekrejen Dia ngasih hadiah Apa ya Tanping Gholu Ghafili Tadi kan Hadiah Buku Orang Albania Orang Albania Orang Albania Masih ada buku ini Dia baik Orangnya Besar Sekali tinggi Albania Albania Termasuk Negara Tinggi Besar Saya Gak terlapain Ini Namanya Sekrejen Bisa ingat Dia ngasih hadiah Saya buku Kalau ngasih hadiah Teringat Ingat Karena tadi bertanya Jadi ingat Jadi teman saya Albania Saya Pertanyaan lain Ya Katalah Ini kita sudah beres Bab ke delapan Ya Ada Ada tiga Betul Betul Kalau Kalau gak Zohir Harokatnya Berarti Tadi Saya jelas Sekarang Jadi dia Majlurnya Alamatnya Mokfadab Diperkirakan Dia Jad Sampai disini Mungkin ya Sampai disini Sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai disini